Intro Halo semuatan semuanya, apa kabar kalian di musim penghujan gini? Kembali lagi dengan channel gue, Infinity Story Pada kali ini gue bakal bahas film drama dari negeri Sakura yang berjudul Si Iblis Imut Film ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang terjerat kasus yang sampai viral atau gempar di kotanya Karena suatu insiden yang membagongkan Oke tanpa banyak kinclong, kalian duduklah dengan santui, lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam Dan kita mulai Intro Film diawali dengan seorang pria yang sedang memata-matai seorang wanita yang bernama Mamori Dimana saat ini dia sedang menguntit seorang wanita cantik yang bernama Miho Namun ternyata Mamori ini adalah penulis reporter yang hendak mau bertanya pada Miho Tentang kasus viral yang menjerat suaminya selama ini Miho yang awalnya menolak pun akhirnya mau memberi informasi pada Mamori Dimana Mamori mengajak Miho ke tempat karaoke tapi bukan untuk paduan suara Tapi karena disanalah menurutnya tempat yang paling aman dan tenang untuk melakukan pembicaraan Disana Mamori pun bertanya pada Miho tentang awal penyebab masalah kasus pelecehan yang dia terima dari atasannya Yang malah membuat suaminya terlibat dan dipenjara karena melakukan duel berdarah dengan atasannya tersebut Namun Miho tak menjawab dan hanya menyalahkan dirinya sendiri Serta membayangkan kejadian dulu jika dia tidak pernah sama sekali dilecehkan oleh atasannya yang bernama Kuwata ini Dimana cerita awalnya pada saat pertama Miho diterima kerja di perusahaannya Kuwata yang seorang pengacara Disana mereka sudah mulai ada rasa suka satu sama lain yang setelah itu Di setiap hari Kuwata pun selalu ngegombal dan memberi perhatian lebih pada Miho Padahal sama-sama sudah berkeluarga Miho yang awalnya ragu dengan perasaannya ini pun menjubah untuk menolak hubungan terlarang tersebut Tapi dengan rayuan buaya Pak Kuwata Miho pun mau menjadi simpanannya Tapi cepat atau lambat hubungan itu pun mulai diketahui oleh suaminya yang bernama Tozuka Namun demi menutupi kesalahannya tersebut Si Miho pun berbohong pada suaminya jika selama ini dia telah dilecehkan oleh atasannya tersebut Balik ke Mamori yang terus cerewet bertanya-tanya pada Miho meski dia hanya diam saja Tiba-tiba disana Mamori keceplosan mengatakan jika dia adalah sekuriti di kantornya bekerja Dimana sebenarnya Mamori telah jatuh cinta pada Miho pada saat pandangan pertama di tempatnya bekerja Eh, 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 modus ternyata Miho yang tahu jika Mamori telah berbohong jadi penulis reporter pun jadi sangat kesal Dan kemudian pergi meninggalkannya Namun Mamori tetap bersikeras ingin menolong Miho dari kasusnya tersebut Meski harus kehilangan pekerjaannya Dan malamnya pun Dia pergi ke bar menemui teman sekolahnya Miho yang bernama Shirakawa Disana Mamori bertanya pada Shirakawa tentang kepribadiannya Miho Seperti dia orangnya baik kah? Polos? Atau malah nakal? Disana Shirakawa pun berkata Jika Miho itu adalah orang yang baik dan populer di kalangan laki-laki Namun ada isu jika Miho itu sangatlah berhati dingin Layaknya iblis yang tak punya rasa simpati Keesokannya Mamori janjian dengan Pak Kuata mantan atasannya Miho Disana Mamori bertanya-tanya apakah benar Dia telah melecekkan Miho dengan menggunakan statusnya sebagai atasan Kuata pun menjawab jika itu tidaklah benar Karena kenyataannya mereka memiliki hubungan yang romantis Dan melakukannya atas dasar suka sama suka Namun Mamori tak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Kuata Karena baginya Miho bukanlah wanita seperti itu Dan setelah itu Mamori pun lanjut mencari sahabat suaminya Miho yang bernama Nameoka Dimana dia ingin menceritahu tentang gimana sebenarnya kepribadian Tosuka Suami dari si Miho tersebut Disana Nameoka pun berkata jika Tosuka itu adalah orangnya baik dan juga sangat mencintai istrinya Dan Nameoka juga memberikan teorinya sendiri tentang kasus yang menyerah temannya ini Jika Miho lah yang telah berselingkuh dikarenakan si Tosuka ini memiliki timun kompleks Yaitu ukuran timun yang dibawah rata-rata alias mini gitu Pahamkan ya, karena mengetahui istrinya berselingkuh Duel berdarah pun terjadi Dimana Tosuka pun menyerah atasannya Miho dan memotong timunnya tersebut Anjrit, hilang sudah masa depannya Dan pas malam hari pun tiba Terlihat Miho yang lagi bersedih Sedang menonton TV yang memberitakan tentang kasus viralnya tersebut Yang tak selang berapa lama Datanglah Pak Kuwata ke rumahnya Miho dengan mengendap-ngendap layaknya seorang pasangan Mamori yang terkejut, kebingungan namun juga penasaran apa yang mereka lakukan di dalam Dan saat Pak Kuwata sudah pergi Mamori pun segera menggerabok Miho dan menanya apa maksud dari pertemuannya dengan Pak Kuwata ini Mungkinkah benar Miho berselingkuh dan menjebak suaminya Tapi kenapa mereka masih berhubungan layaknya pacaran Padahal seharusnya mereka sedang bermusuhan Miho pun tak menjawab dan menyuruh Mamori pergi Namun tak ada angin, tak ada hujan, bahkan geledek pun tak ada Tiba-tiba Mamori mengutarakan cintanya ke Miho Dimana dia berkata jika dia lahir hanya untuk si Miho Dan berjanjakan berusaha untuk membebaskan dia dari kasusnya yang viral ini Di saat Mamori sedang sibuk-sibuknya ngegombal Tiba-tiba pembicaraan itu terganggu Karena ada teman Miho yang datang Itu pun membuat Mamori menjadi malu Kemudian dia pergi dari tempat tersebut Dan gak jadi... Ehm... Wik-wik Oke Dan esok paginya pun tiba Di sana Mamori kembali menemui Nameoka Bertanya kenapa dia bisa berteori jika Miho dan atasannya itu memang berselingkuh Padahal menurutnya Mamori Miho itu adalah wanita yang baik dan polos Nameoka pun akhirnya buka rahasia alasan kenapa dia berkata jika Miho itu berhianat Karena waktu dulu Gak ada angin, gak ada hujan, bahkan bansos pun juga gak ada Tiba-tiba dia pernah diajak Min Kuda Lumping sekali oleh si Miho Dan tentu Dia mau-mau saja mengikutinya Hah? Mamori yang mendengar itu pun malah cemburu Dan tak terima jika dia menjelek-jelekkan si Miho Yang sedangkan di sisi lain Miho yang saat itu sedang beres-beres rumah Di sana dia menemukan banyak surat yang tersimpan untuk suaminya Dan terkejutnya dia Surat itu berasal dari Mamori Nah yang ternyata Inilah alasan kenapa suaminya selalu tahu kabar apapun yang dia lakukan dengan atasannya Termasuk jam-jamnya mereka mabar Itu karena Mamori lah Yang selalu mematahi mereka dan menulis surat ke suaminya Eh? 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 Namun Miho yang mengetahui itu pun segera menelpon Mamori untuk datang ke rumah Dan tiba-tiba menceritakan semua kejadian duel berdarah tersebut Di sana Miho bercerita Jika awalnya Tosuka hanya ingin memenyerahkan kuata saja Atas pelecehan yang dia lakukan kepada istrinya Dengan cara mengancam kuata untuk mengakui perbuatannya ke publik Dan meminta maaf kepada mereka Namun untuk jaga-jaga Mamori juga membeli benda pusaka untuk mengancam dia Yaitu alat pemotong ranting yang dia boleh disopai dengan harga goceng Namun sesampainya di kantor kuata Di sana dia tak pernah mengakui perbuatannya yang melecehkan Miho Yang kenyataannya Dia memang memiliki hubungan asmara dengan Miho Dan bermain kuda lumping atas dasar cinta sama cinta Tosuka yang mendengar itu pun menjadi sangat marah Dan memukul kuata hingga pingsan Kemudian Tosuka memotong timun beragam milik kuata Sedangkan Miho hanya terdiam saja melihat kejadian itu Hingga Tosuka pun pergi ke danau dan membuang timun kuata tersebut Eit, ini baru cerita dari si Miho ya Beda lagi dengan si Mamori yang berkata jika si Miho kenapa berbohong Karena pada saat kejadian itu Mamori juga ada di sana melihat semua kejadian tersebut Eh, bentar Kalau lu tahu kenapa muter-muter nanya sana-sini kejadiannya, Samsul Yang ternyata Awalnya Tosuka itu tidak berani melakukannya Tapi Miho lah yang memaksa Tosuka untuk memotongnya Dan yang melempar ke danau itu juga bukan Tosuka Melainkan si Miho lah Itu pun Miho lakukan dengan ekspresi dingin layaknya seorang saikopat atau iblis Seperti yang dirumorkan Miho yang mendengar itu pun menjadi kesal Karena selama ini Mamori hanya berpura-pura tidak tahu Dimana dia juga mengeluarkan una-unanya Jika karena surat-surat yang dia tulis ke Tosuka lah hidupnya menjadi hancur Disana Mamori pun meminta maaf Dan alasan dia melukukannya karena sangat mencintai Miho Yang melebihi atasannya bahkan suaminya sendiri Eh, bullshit Dimana saat itu pun dia juga memohon untuk memberikannya kesempatan bermain kuda lumping bersama Untuk yang pertama dan terakhir kalinya Meski sangat kesal Namun Miho yang melihat cintanya yang tulus pun akhirnya luluh dan menerimanya Yang kemudian Wigwi Setelah permainan itu selesai Miho pun mulai berubah menjadi orang yang berbeda Dimana yang ternyata Isu jika Miho itu berarti iblis Karena kepribadiannya yang lain Bisa dibilang dia memiliki kepribadian yang ganda Ah? Setelah itu Miho pun mengambil alat pusaka pemotong ranting yang dia beli di Sopai Kemudian Tamat Sungguh film yang memusingkan Nah itulah film drama dari negeri Sakura Dan makna yang bisa kita ambil dari film ini adalah Dimanapun dan kapanpun Jagalah timun anda dengan baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya